Di bab sebelumnya, Sun Gokong mencuri dan memukul Raja Naga Demi untuk mengambil kotak sinar bulan Usahanya pun tidak sia-sia karena berkatnya, gurunya dapat dihidupkan kembali Di Istana Naga, Raja Naga Laut Timur yang kemarin telah dipukul Sun Gokong Murka besar setelah mengetahui bahwa Sun Gokong telah membakar kotak sinar bulan hingga tak bersisa Lantas ia langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari keberadaan Dewa Kepiting Dewa Kepiting adalah pemilik benda mustika generasi pertama Tujuan Raja Naga mencarinya yaitu untuk menanyakan bagaimana cara menggunakan batu tujuh emosi enam napsu Ia harus bisa menggunakannya dalam rangka menghadapi Sun Gokong Malam harinya, seluman ular mengalami mimpi yang sangat aneh Di dalam mimpinya, ia kembali bertemu dengan Kratumpe Namun disana Kratumpe memerahinya karena ia tahu bahwa seluman ular telah mengkhianatinya dengan menikahi Raja Naga Kemudian seluman ular pun menjelaskan bahwa tujuan ia melakukan semua ini hanyalah untuk membalaskan dendamnya kepada Sun Gokong Ia menyadari bahwa dirinya masih belum cukup kuat untuk bisa menghadapi Sun Gokong Untuk itulah dia menikahi Raja Naga demi untuk menghisap energinya Namun bahkan setelah itu, Sun Gokong masih saja menjadi lawan yang terlalu kuat untuk bisa ia hadapi Kini ia telah menyusun sebuah rencana untuk bisa menguasai seluruh benda mustika demi untuk mengalahkannya Tentu hal ini semata-mata ia lakukan demi untuk menunjukkan baktinya kepada Kratumpe Setelah mendengar semua itu, kini Kratumpe pun baru sadar kalau ternyata duganya salah Siluman ular telah banyak sekali berkorban demi untuk membalaskan dendamnya Di pihak lain, rombongan Biksu Tong masih melanjutkan perjalanannya Sampai akhirnya tibalah mereka di negeri India Hal ini berarti mereka sudah semakin dekat dengan Kui Lein Kita kembali ke Istana Naga Di sana Raja Naga terlihat sangat senang karena pasukannya berhasil membawa Dewa Kepiting Dengan mengancam akan membinasakan seluruh kaumnya Dewa Kepiting pun diminta untuk memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Batu 7 Emosi 6 Napsu Mengingat tutorial ini sama sekali tidak ada di channel Youtube manapun Akan tetapi Dewa Kepiting menolak karena benda mustika adalah benda iblis yang dapat mendatangkan bencana Lantas ia pun meminta kepada Raja Naga untuk mempertimbangkan kembali keputusannya tersebut Namun peringatannya itu sia-sia karena keputusan Raja Naga sudah bulat dan dia sama sekali tidak main-main dengan ancamannya Karena merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya Dewa Kepiting pun membisikkan cara menggunakan benda mustika tersebut Sayangnya siluman ular juga berada di dekatnya untuk ikut mendengarkan Dan setelah mengetahui cara menggunakan Batu 7 Emosi dan 6 Napsu, ratus siluman ular pun mulai menunjukkan taringnya Ia merampas benda mustika tersebut dan malah menggunakannya kepada Raja Naga Alhasil kini Raja Naga pun sudah berada di bawah kendalinya Dengan demikian seluruh perintah dari siluman ular pasti akan ia turuti Termasuk perintah pertama yaitu untuk membunuh dirinya sendiri Ia pun langsung mencabut sebuah pedang dan menghunuskannya ke lehernya Dengan kekuatan benda mustika tersebut, dengan mudah ratus siluman ular bisa mengendalikan semua orang di istana Naga Kini dendamnya kepada Sun Gokong pasti bisa segera terbalaskan Sementara itu, Sun Gokong bersama rombongannya berhenti di sebuah kuil Di sana ternyata mereka bertemu dengan keenam siluman kembali Kemudian En-En mengatakan setelah melewati gunung Li, mereka akan tiba di kuil Lein Ibu Laba-Laba lalu menambahkan bahwa di sepanjang perjalanan mereka telah mengusir semua jenis siluman Sehingga dengan demikian, rombongan Biksu Tong bisa melakukan perjalanan dengan mulus Namun dibalik itu semua, ternyata para siluman ini menyimpan rasa iri Mengingat rombongan Biksu Tong yang sebentar lagi akan menjadi Buddha Entah sampai kapan, mereka para siluman ini bisa menyusulnya Mendengar hal itu, Biksu Tong pun memberikan sebuah harapan Ia lalu menjelaskan, asalkan mereka mau menjalani sutra Buddha Maka dengan sendirinya, mereka dapat mencapai kesempurnaan Ada pun sutra Buddha yang dimaksud adalah menghilangkan seluruh keinginan dan hawa nafsu Termasuk keserakahan, amarah, obsesi, kebencian asmara dan hasrat jiwa Dengan demikian, siapapun pasti bisa menjadi Buddha dan dapat mencapai kesempurnaan Setelah memberikan semua ceramahnya, Biksu Tong pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan Terlihat Sun Gokong yang begitu senang, karena setelah sekian lama Akhirnya mereka akan segera tiba di tempat tujuan Namun tiba-tiba, Dewa Pagoda datang menemui mereka atas perintah dari Kaisar Langit Ia diperintahkan untuk membawa Sun Gokong naik ke kayangan Atas dugaan pembunuhan Raja Naga dalam pencurian kotak sinar bulan Tentu Sun Gokong pun sangat terkejut Ia cuma meninjunya satu kali, tidak mungkin dia mati semudah itu Merasa dirinya telah difitnah, Sun Gokong pun menolak untuk naik ke kayangan Dan malah mengajak gurunya untuk melanjutkan perjalanan Akan tetapi, gurunya meminta kepada Sun Gokong agar menjadi orang yang bertanggung jawab Lagi pula kalau ia merasa tidak bersalah, mengapa harus takut menjelaskannya kepada Kaisar Langit Dengan mengikuti saran dari gurunya, ia pun akhirnya bersedia untuk naik ke kayangan Setibanya di sana, Kaisar Langit pun langsung melemparkan tuduhannya Ia mengatakan bahwa nyali Sun Gokong sangat besar Ia menerobos istana Naga untuk mencuri kotak sinar bulan Selain itu, ia juga telah membunuh Raja Naga dengan menggunakan sebuah pedang Tentu Sun Gokong pun langsung menyampaikan pembelaannya Ia sama sekali tidak pernah menggunakan pedang Dan dia hanya memukul Raja Naga menggunakan tangan kosongnya Demi memperkuat ucapannya, ia pun menyuruh Perdana Menteri Kura-Kura untuk bertindak sebagai saksi Karena pada saat itu, ia juga berada di istana Naga Namun anehnya, ia mengatakan kalau semua tuduhan Kaisar Langit itu adalah benar Dengan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan kalau Sun Gokong membunuh Raja Naga menggunakan sebuah pedang Selanjutnya, Mutiara juga mengatakan bahwa dengan sangat kejam, Sun Gokong telah membunuh ayahnya Dilanjutkan Ibu Mutiara yang meminta agar Kaisar Langit menegakkan keadilan dengan menghukum Sun Gokong yang telah membunuh suaminya Terakhir bahkan Kaisar Langit memanggil arwah Raja Naga untuk menanyakan siapakah yang telah membunuhnya Tentu ia juga mengatakan kalau Sun Gokonglah pelakunya Pada waktu itu, Sun Gokong mencabut sebuah pedang dan langsung menghunuskan kelahirnya Tentu dengan jumlah saksi sebanyak itu, membuat Sun Gokong semakin terpojok Mendengar Perdana Menteri Kura-Kura yang terus berkata dusta, dengan penuh emosi Sun Gokong pun langsung memukulnya Hingga ia kembali ke wujud semula Tentu hal ini membuat keadaan menjadi semakin memburuk Sementara Kaisar Langit terus melemparkan tuduhan yang tidak pernah Sun Gokong lakukan Dengan tekanan sebesar itu, emosi Sun Gokong pun memuncak hingga ia membentak Kaisar Langit Semua bukti ada di sini, mana mungkin aku percaya padamu Paduka berengsek lima ratu, lalu aku bisa Jangan memakai paduka Tutup mulutmu Kurasa matamu itu Sungguh buta Tak bisa bedakan benar atau salah Kau betul-betul Kaisar yang berengsek Mendengar hal itu, tentu Kaisar Langit menjadi sangat murka Ia memerintahkan seluruh pasukan langit untuk segera meringkusnya Dengan emosi yang telah memuncak, Sun Gokong pun melakukan perlawanan Sampai seluruh dewa dikerahkan untuk berusaha mengikatnya Namun hal itu sia-sia karena Sun Gokong terlalu kuat Setelah itu ia melompat ke depan Kaisar Langit Dan mengatakan kalau memang bukan ia pelakunya Mulai hari ini ia telah memutuskan hubungan dengan Biksu Tong Sehingga dia sama sekali tidak ada kaitannya dalam masalah ini Jika Kaisar Langit ingin melas dendam Maka cari saja dirinya Merasa telah terkepung, Sun Gokong pun terpaksa menyander Kaisar Langit Untuk bisa keluar dari kayangan Dengan marah Kaisar Langit pun langsung memerintahkan seluruh dewa Untuk segera menangkap Sun Gokong Walau harus ke ujung dunia sekalipun Singkat cerita, sampailah Sun Gokong di tempat rombongannya Semua merasa sangat gembira dan berharap bisa segera melanjutkan perjalanan Namun berbeda dari Sun Gokong yang malah terlihat sangat murung Dengan serius ia mengatakan kepada Pat Kai Bahwa mulai sekarang jadilah kakak pertama Dan lindungilah gurunya hingga tiba dikwilein Melihat sikap muridnya yang begitu aneh Biksu Tong pun menanyakan Sebenarnya apa yang terjadi di kayangan Namun Sun Gokong tidak mau menjelaskannya Ia cuma mengatakan Kalau tadi ia berkata kepada Kaisar Langit Bahwa mulai sekarang Biksu Tong bukanlah gurunya lagi Ia tak lagi bisa mengantar Biksu Tong untuk tiba dikwilein Karena jodoh kita telah berakhir disini Dan mulai sekarang kita akan menempuh jalan kita masing-masing Biksu Tong yang tidak puas dengan jawaban itu Meminta Pat Kai untuk mengantarnya naik ke kayangan Ia ingin meminta penjelasan sendiri Dari Kaisar Langit secara langsung Karena tidak ingin gurunya dalam masalah Akhirnya Sun Gokong pun menceritakan semuanya Begitu tiba di aula Orang-orang dari Istana Naga langsung mengatakan Kalau mereka melihat sendiri Sun Gokong membunuh Raja Naga Namun Pat Kai langsung menyelah Dengan mengatakan kalau saat itu dia juga berada di lokasi Jelas-jelas ia melihat sendiri Bahwa kakaknya tidak membunuh Raja Naga Lagipula Mutiara dan Perdana Menteri Kura-Kura adalah orang yang adil Tidak mungkin rasanya kalau mereka tidak bicara kebenaran Lalu Sun Gokong menjelaskan Bahwa kali ini hal itu benar-benar terjadi Karena entah bagaimana Orang-orang dari Istana Naga seperti sedang kerasukan Ia sama sekali tidak bisa mengelak Karena mereka terus memojokannya Mencoba menenangkan Biksu Tong pun mengatakan Kalau kebenaran nanti pasti akan terungkap Akan tetapi Sun Gokong merasa ragu Meskipun nanti dapat dibuktikan bahwa dia tidak membunuh Raja Naga Ia tidak yakin kalau dirinya bisa diselamatkan Karena tadi saat di kayangan Emosinya benar-benar memuncak Disana ia memukul Perdana Menteri Kura-Kura Hingga kembali ke wujud semula Ia juga telah membuat kekacauan di kayangan Sampai bahkan menyandra Kaisar Langit Tentu Biksu Tong sangat menyesalkan hal tersebut Karena Sun Gokong masih belum bisa mengendalikan amarahnya Namun Sun Gokong beralasan Bahwa kali ini ia tidak ingin diperlakukan tidak adil lagi Dulu ia pernah disekap di dalam tunggu api Selama 49 hari Di setiap detiknya ia merasa sangat menderita Setelah itu Buda Rulai mengenjatnya di bawah gunung lima jari Selama 500 tahun Selama itu tak ada yang mengajaknya main Dan tidak ada yang mau menemaninya Jelas ia tidak ingin mengalaminya lagi Meskipun itu cuma satu hari Kemudian Biksu Tong mengingatkan Bahwa setelah mengelewati gunung ini Kita akan tiba di Kuilein Bukankah sangat disayangkan Jika perjuangan kita selama ini akan menjadi sia-sia Lalu Sun Gokong pun menjawab Bahwa di kehidupan sebelumnya Biksu Tong adalah Buddha Chin Canche Pat Kai adalah Panglima Tianfeng Sedangkan Wucing adalah Jenderal Jian Yan Namun kalau dirinya Hanyalah seekor keras siluman Ia yakin Kalau sejak awal ia memang sudah ditakdirkan Untuk tidak mencapai kesempurnaan Namun Biksu Tong menyangkalnya Dengan mengatakan kalau semua ini bukanlah takdir Karena untuk bisa mencapai kesempurnaan atau tidak Itu semua tergantung pada keinginan dan usahanya Akan tetapi Sun Gokong meragukan hal itu Menurutnya Percuma saja membaca doa ribuan kali Karena bagi mereka Ia hanyalah keras siluman yang telah membunuh Raja Naga Bagaimanapun juga Gurunya adalah seorang Biksu Suci Yang tidak memiliki celah sedikit pun Ia pun memintanya untuk segera pergi mengambil kitab suci Dan jangan sampai gagal cuma karena dirinya Namun Wucing bersih keras Kalau tanpa kakaknya Ia tidak akan pergi Karena kita semua adalah sejiwa Dan harus menjadi Buddha sama-sama Pat Kai pun juga sependapat Karena selama ini Rintangan telah kita hadapi Kesulitan telah kita lalui sama-sama Sekarang sudah sejauh ini Masa kita harus mengambil jalan masing-masing Menurutnya Jika jadi Buddha sama-sama Dihukum pun juga harus sama-sama Kau ini bodo sekali Ada peluang besar tapi tidak korai Kau mau selamanya jadi babi Setengah manusia Setengahnya babi Nah sudah lah Kau tidak jalan aku juga tidak Namun kali ini Keputusannya sudah bulat Setelah memberikan penghormatan terakhir kepada gurunya Ia pun segera pergi meninggalkan mereka Sekarang kita kembali ke Kayangan Disana Kaisar Langit tengah mendapatkan laporan Kalau Sun Gokong benar-benar telah memutuskan hubungan dengan gurunya Seketika Dewa Erlang mengusulkan Bahwa Sun Gokong memanglah terbukti bersalah Namun kalau Biksu Tong Ia sama sekali tidak ada kaitannya dalam masalah ini Sehingga seharusnya ia dilepaskan Dan membiarkannya melanjutkan perjalanan Untuk sampai dikwilain Karena seluruh dewa juga sependapat Akhirnya Kaisar Langit pun setuju Untuk hanya menangkap Sun Gokong Lantas ia pun memerintahkan seluruh dewa Untuk mengepungnya dari segala penjuru Baik dalam keadaan hidup maupun mati Bagaimanapun juga Sun Gokong haruslah ditangkap Sementara itu setelah memutuskan hubungan dengan gurunya Sun Gokong pun kembali ke Gunung Huakou Namun ternyata disana sudah ada Dewa Erlang Yang ia pikir datang untuk menyakiti para anak buahnya Akan tetapi duganya salah Karena Dewa Erlang datang justru untuk melindungi mereka Salah seekor kera menjelaskan Bahwa tadi ada pasukan langit yang datang menyerang Umbung saja Dewa Erlang bersama anjing kayangan datang Yang kemudian mengusir mereka Kemudian Dewa Erlang mengusulkan Kalau sebaiknya Sun Gokong menyerah saja Karena kali ini Kaisar Langit benar-benar murka Dan telah memerintahkan seluruh pasukan Untuk mengepungnya dari segala penjuru Namun dengan yakin Sun Gokong mengatakan Bahwa ialah sang kera sakti Untuk selamanya tidak akan ada yang bisa mengaturnya Kemudian anjing kayangan menambahkan Bahwa ia tahu kalau Sun Gokong sangat sakti Namun kali ini seluruh pasukan langit telah dikerahkan Dan semua Dewa ingin sekali menangkapnya Selain itu pasukan istana naga dari segala penjuru Ingin sekali membalas dendam Serta semua jenis iluman yang pernah ia kalahkan Tahu kalau Sun Gokong sedang kesulitan Mereka pasti akan datang Untuk memanfaatkan kesempatan ini Kini anjing kayangan pun mempertanyakan Meskipun Sun Gokong sangat sakti Apakah ia sanggup menghadapi mereka semua Dengan nada yang sedih Sun Gokong pun mengatakan Bahwa ia sama sekali tidak menyangka kalau kera sakti bisa menjadi seperti ini Setelah itu entah kemana Ia pun pergi meninggalkan mereka Di pihak lain Rombongannya tidak mematuhi perkataannya Untuk segera melanjutkan perjalanan Tentu mereka berharap Kalau Sun Gokong bisa segera kembali Patke juga menyakinkan Kalau ia sangat mengenal kakaknya tersebut Sehari saja ia tidak berkelahi dengannya Maka Sun Gokong pasti tidak akan tahan Sampai Wuching melihat sebuah awan Yang ia yakin bahwa itu adalah kakaknya yang sedang mengawasi mereka Dengan gembira Patke pun mengeceknya Namun sayangnya itu hanyalah awan biasa Namun keyakinan mereka tidak berubah Mereka masih sangat yakin bahwa Sun Gokong pasti akan kembali Di waktu yang bersamaan Sun Gokong tengah dikejar-kejar oleh keempat jenderal kayangan Tentu atas perintah Kaiser Langit Mereka pun berniat untuk menangkapnya Jelas tidak semudah itu Sun Gokong pun melakukan perlawanan Sehingga pertarungan pun tidak terelakkan Sayangnya keempat jenderal tidak mampu mengimbanginya Karena level mereka terpaut terlalu jauh Dengan mudah sendirian Sun Gokong pun dapat mengalahkan mereka semua Kemudian pergi meninggalkannya Setelah itu tibalah ia di sebuah pantai Di sana ia cuma bisa meratapi Semua yang telah terjadi Namun tiba-tiba pikirannya terlempar ke 500 tahun yang lalu Yaitu ketika dia masih menjadi keraliar Sehingga dihukum di dalam tungku api selama 49 hari Dilanjutkan saat ia berselisih dengan mudah rulai Hingga akhirnya ia dikencat di bawah gunung lima jari Selama 500 tahun Setelah mengingat semua itu Kini ia pun mempertanyakan Mengapa semua yang ia lakukan selama ini menjadi sia-sia Akankah selamanya ia hanya akan menjadi keraliar Dan memang tidak ditakdirkan untuk bisa mencapai kesempurnaan Di bab terakhir Teman-teman Sun Gokong berhasil dikendalikan oleh Siluman Ular Ia bahkan sampai membunuh En-En Yang ingin mencelakai gurunya Hari ini aku bersumpah Selama aku masih hidup Tidak akan ada tempat untukmu lagi Tidak akan ada tempat untuk mencapai kesempurnaan Terima kasih telah menonton!